Terkadang dalam pertandingan sepak bola, kita melihat kasus-kasus aneh di mana penjaga gawang Atau terkadang melalui bola mati di menit-menit terakhir Namun, di antara deretan gol yang dicetak oleh keeper, kebanyakan terjadi karena tendangan spekulasi Atau karena kebutuhan mendesak Di mana keeper biasanya maju di menit-menit akhir pertandingan Karena timnya dalam kondisi kritis dan sangat membutuhkan gol Dan tentunya, momen itu bersifat langka Keeper legenda yang satu ini sangatlah berbeda Dia terbiasa mencetak gol dengan rutin melakukan tendangan bebas ataupun tendangan penalti Dia menjadikannya sebagai kebiasaan Dan yang lebih mencengangkan lagi Dia mencetak lebih dari 100 gol Lebih tepatnya, 131 gol sepanjang karirnya Hanya ada satu keeper yang mampu melakukannya Dia adalah sang legenda, Rogerio Chene Siapa Rogerio Chene? Kenapa dia bisa mencetak 131 gol? Kenapa dia adalah keeper yang melegenda hingga tercatat dalam buku rekor dunia? Dan bagaimana dia melakukan semua itu? Simak penjelasannya Kebiasaannya selamat menikmati selamat menikmati yang merupakan salah satu klub tersukses di benua Amerika Selatan dengan segudang prestasi mereka dan Cheney banyak berkontribusi bagi kejayaan Sao Paulo bersama Sao Paulo, Cheney meraih Serie A Brazil Copa Sudamericana Copa Libertadores Intercontinental Cup hingga Piala Dunia Antarklub namun perjalanannya untuk menjadi legenda di sana tidaklah mudah Rogério Cheney memulai karir sepakbolanya dengan memperkuat klub lokal Brazil, Sinov FC hingga pada musim berikutnya dia berhasil menginjakkan kakinya di klub Sao Paulo Rogério Cheney berhasil membuat pelatih tim Akademi Under 20 Sao Paulo terkesan dengan kemampuannya dan perlu diketahui pada saat itu Akademi Sao Paulo adalah salah satu yang terbaik di Amerika Selatan namun meskipun begitu dia masih butuh waktu untuk berkembang dan harus puas menjadi kipercadangan di tim Akademi karena pada waktu itu Akademi Sao Paulo memiliki kipar hebat lainnya yakni Alexander Selama 4 tahun pertamanya di Sao Paulo Cheney menghabiskan waktunya menjadi kipar Akademi dan tinggal di dalam stadion Sao Paulo yang bernama Morumbi bersama dengan para pemain Akademi lainnya Tele Santana adalah manajer yang sangat berpengaruh dalam perkembangan karir seorang Rogério Cheney Tele Santana seorang pelatih yang berfokus pada pengembangan pemain muda yang juga tak ragu untuk mempromosikan bakat muda ke tim utama Sao Paulo Santana selalu meminta Cheney memulai latihan 30 menit lebih awal dan menanamkan pentingnya etos kerja pada talenta muda potensial seperti Cheney Rogério Cheney menyaksikan tim utama Sao Paulo menjadi juara Liga Brazil pada tahun 1991 dan Copa Libertadores setahun setelahnya yakni pada tahun 1992 namun saat itu Cheney masih berkutat di tim Akademi Sao Paulo dan harus puas menjadi cadangan keeper yang lebih bertalenta lainnya yakni Alexander saat itu Alexander mulai rutin naik ke tim utama dan berakselerasi menjadi keeper kedua di sana bahkan dia hampir menggeser keeper utama Sao Paulo dan digadang-gadang akan menjadi keeper masa depan bagi Sao Paulo namun sebuah tragedi kemudian menimpa Alexander Alexander yang hampir menjadi keeper nomor satu yang baru di tim utama tewas secara tragis dalam kecelakaan mobil pada saat usianya 20 tahun Cheney sendiri mengakui bahwa Alexander adalah pemain superior dan seandainya kecelakaan itu tidak terjadi mungkin karir sepak bolanya akan memiliki jalan yang sama sekali berbeda setelah tragedi kecelakaan itu Cheney secara default menjadi penjaga gawang pilihan ketiga Sao Paulo dan pindah untuk berlatih bersama tim utama saat itu mereka memenangkan piala interkontinental melawan Barcelona pada Desember 1992 Libertadores lagi pada 1993 dan piala interkontinental kedua berturut-turut mengalahkan AC 932 pada akhir 1993 namun setelah kejayaan itu Sao Paulo mengalami kemunduran banyak bintang mereka yang kemudian hengkang namun dibalik kemunduran Sao Paulo ini Cheney perlahan berkembang dan mulai menjadi pilihan utama di Sao Paulo Sao Paulo kemudian mengganti pelatih dan pelatih baru mereka adalah Murici Ramalio orang yang menemukan bakat Cheney dalam urusan mencetak gol Saat pertama kali datang ke Sao Paulo dia melihat sesuatu yang berbeda ada pada diri Cheney bukan hanya dalam urusan menjaga gawang tapi lebih dari itu yakni dalam urusan akurasi tendangan bebas Ramalio mendorong Cheney untuk meningkatkan tendangan bebasnya dengan berlatih free kick selama 6 bulan dengan melesahkan 15.000 tendangan di tempat latihan Ramalio kemudian membuat keputusan berani untuk menunjuk keeper sebagai spesialis bola matinya dan mulai sejak saat itu puluhan gol lahir dari kaki Cheney baik dari tendangan bebas maupun dari tendangan penalti sejak tahun 2011 dia mulai diberiban kapten di Sao Paulo dan memenangkan banyak gelar di sana bersama dengan pemain hebat lainnya yakni Luis Fabiano dan pemain muda berbakat Kaka dalam dokumenter TV Globo berjudul The Construction of the Mead yang dibuat untuk menandai pensiunnya Rogério Cheney Kaka pernah mengatakan Rogério dijuluki Omnitu dia biasa disebut dengan nama ini di Brazil berarti mitos atau legenda untuk daya saingnya dan kemampuannya untuk tetap termotivasi bagaimanapun dia telah memenangkan banyak hal baik secara kolektif maupun secara individual dia berlatih dengan senang hati karena dia benar-benar ingin memenangkan setiap pertandingan pada tahun 2005 dia membawa Sao Paulo menjuarai Copa Libertadores yang otomatis membawa klub itu juga pergi ke Tokyo Jepang untuk berhadapan dengan para penguasa Liga Benua dalam kompetisi Piala Dunia antar klub dan lagi-lagi dia berhasil unjuk gigi di sana di semifinal di semifinal melawan Al-Ithihad Cheney kembali mencetak gol penentu dari titik putih memberi timnya keunggulan dalam kemenangan 3-2 sekaligus menantang raksasa Eropa Liverpool di laga final dia bermain luar biasa di final berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0 dan membawa pulang Piala Dunia antar klub adalah momen yang luar biasa bagi Cheney 2005 adalah salah satu musim terbaiknya sebagai pespak bola dia mencetak 21 gol di semua kompetisi dan menjadi top skor bagi klub Sao Paulo catatan yang gila untuk seorang keeper gelar Copa Libertadores dan Piala Dunia antar klub inilah yang kemudian menjadikannya legenda di Sao Paulo dan mencatatkan namanya sebagai pemain terbesar Sao Paulo yang pernah ada dalam sejarah klub itu musim pun berlalu di musim berikutnya mereka sampai ke final Copa Libertadores namun gagal di sana meskipun gagal di Copa Libertadores Sao Paulo berhasil menjuarai Liga Brazil dan lagi-lagi Cheney sangat produktif mencetak gol kali ini dia menyumbangkan 16 gol di semua kompetisi Cheney mulai menjadikan mencetak gol sebagai rutinitas pada tahun 2006 dan 2007 Cheney dianugerahi penghargaan Craque do Brasileiro penghargaan CBF untuk pemain terbaik di Liga dan pada tahun 2008 ia juga dianugerahi bola de Auro oleh majalah pelakar sebagai pemain terbaik tahun itu di Brazil sebuah prestasi yang langka bagi seorang penjaga gawang pada tahun 2014 Cheney mengutarakan minatnya kepada media untuk pensiun akibat beberapa cedera yang menimpanya ini adalah tahun terakhir saya tidak hanya untuk Sao Paulo tetapi juga sebagai pemain sepak bola profesional kata Cheney ketika mengumumkan pensiunnya pada April 2014 namun keinginan Cheney pensiun di akhir musim 2014 gagal karena manajemen Sao Paulo masih berharap Cheney bermain setidaknya untuk setahun hingga akhir musim 2015 Cheney adalah pemain yang loyal pada Sao Paulo sejak mulai debutnya di usia 17 tahun dia tak pernah berganti klub dan tetap setia di sana hingga pensiun di usia 42 tahun total dia mengoleksi 1257 laga dan mencetak 131 gol di level tim nasional Rogério Cheney mengoleksi 16 caps Cheney masuk ke dalam skuad timnas Brazil yang menjuarai Confederation Cup 1997 dan Piala Dunia 2002 setelah pensiun sebagai pemain dia langsung terjun dalam dunia kepelatihan dan pada tahun 2016 dia pernah menjadi pelatih keeper dalam skuad asuhan Carlos Dunga yang berlagak di Copa Amerika 2016 setelah itu dia kembali ke Sao Paulo sebagai manajer dan hanya bertahan di sana selama 7 bulan sebelum akhirnya dipecat menyusul hasil buruk yang diderita Sao Paulo satu lagi ada hal yang membuat Cheney sangatlah spesial di mata fans Sao Paulo yakni kemampuan untuk bangkit kembali dari saat-saat sulit di lapangan sikap pantang menyerah inilah yang kemudian disayangi oleh para penggemar kisahnya menggemas seperti kisah Totti di Roma dimana semua dibangun berdasarkan kecintaan dan loyalitas pada satu klub yakni Sao Paulo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati